Hai minasang konnichiwa kembali dengan Nippon Time apa kabar semuanya Ho gengki desu kah hai kembali kita lagi belajar ya bahasa Jepang di video kali ini kita akan latihan dokai untuk GFT basic A2 ya minasang ya karena memang dokai materinya agak sulit didapat gitu ya dicari referensinya jadi memang ya kadang ada kadang gak untuk dokai nih semis maseng jadi seadanya saja gitu ya untuk dokai hai itu bagaimana latihannya langsung saja kita mulai ya minasang biar cepat ya seperti biasa ya kalau di dokai boleh kita baca dulu pertanyaannya agar nanti pas membaca teksnya kita bisa menandai gitu ya jawabannya bagian mana gitu ya oke misalnya disini ya contoh soalnya watashi wa hokkaido de nani o shimashitaka ini watashi wa ini diberi dalam diberi tanda buka kurung minasang tanda kurung itu artinya maksudnya yang nulis ini ya sisaya yang nulis ini hokkaido de wana nani o shimashitaka ya di hokkaido melakukan apa gitu ya nah jadi nanti pas baca kita tandai karena disini melakukan apa berarti yang kita tandai nantinya adalah aktivitas gitu ya di teksnya apa itu kita tandai oke sekarang kita baca sen shu watashi wa yamakawa sang to hokkaido de ryoko ni ikimashita ini kanji ryoko ya ini kanji hokkaido tokyo kara shinkansen ini kanji shinkansen ya minasang shinkansen de yojikan gurai kakarimashita oke sampai sini kita belum menemukan ya aktivitas apa gitu ya oke kita artikan sen shu bulan lalu watashi wa yamakawa sang to saya dan yamakawa hokkaido de ryoko ni ikimashita saya pergi ini ryoko ikimashita saya pergi ryoko dengan tujuan untuk wisata ryoko itu berwisata ke hokkaido gitu ya tokyo kara dari tokyo shinkansen de yojikan gurai kakarimashita ya dari tokyo menggunakan shinkansen itu menghabiskan kurang lebih 4 jam waktu tempuhnya minasang sampai ke hokkaido gitu ya nah disini kan belum ada nih aktivitas ya kita lanjutkan baca lagi hokkaido de wa iro iro na sakana no ryoryo tabetari kire na keshiki no shashin wo totari shimashita nah bagaimana apakah disini sudah ada aktivitas ya ya disini sudah ada aktivitas ya minasang misalnya disini ada kata tabetari makan kemudian shashin ini kata benda totari shimashita ya shashin wo totari ini mengambil foto atau berfoto nah disini sudah aktivitas nah tadi kembali ke pertanyaan watashiwa hokkaido de wa na ni o shimashita ka saya di hokkaido ngapain gitu ya oke sekarang tabetari dengan totari kita cari di pilihan apakah sudah ada atau belum gitu ya ichibang misalnya sukyo sitari shashin wo totari shimashita shashinnya ada ya sama dengan yang sini tapi disini ada kata suki ya sampai situ kita belum menemukan suki kita jangan jawab dulu tandai dulu jadi nomor 2 sakana no tabetari yuki asobyo sitari shimashita disebutkan yuki asobi sakana nya ada ya sudah ada disebutkan yang disini ya sakana no tabetari tapi ada yuki asobi disini gak ada kita tadi belum menemukan ya tapi belum tentu ada atau enggak belum kita temukan kemudian nomor 3 shashin wo totari ya ada sakana no tsuri shimashita sakana no tsuri kita belum menemukan di part 2 ya jadi oke tapi shashinnya ada gitu ya sekarang kita lanjutkan baca ini gak lengkap belum lengkap gitu ya sonotoki pada saat itu ah sorry kita artikan yang ini lah ya dulu hokkaido dewa di hokkaido makan berbagai macam jenis masakan ikan kire na keshiki ini kanji keshiki keshiki itu artinya pemandangan kire na keshiki no sashin wo totari shimashita mengambil foto pemandangan yang cantik atau yang bagus gitu ya sonotoki pada saat itu fuyu desikara karena fuyu ya musim dingin ini disini sonotoki fuyu desikara karena pada saat itu adalah musim dingin sugoi yuki ga fute yuki nih minasan sugoi yuki ga fute ya turun salju yang deras totemo samukata desi kanji samui totemo samukata desi sangat dingin gitu ya deyamakawa san to yuki asobio shite totemo tanoshikata desi ya bermain yuki asobio shite ini kan ada kata shimas ini berarti aktivitas juga minasan ya kita tandai juga nih yuki asobi ya kemudian totemo tanoshikata yuki asobi itu artinya bermain salju minasan yuki asobio shimas itu main salju nah diantara pilihan tadi ada yuki asobi tadi di nomor pilihan nomor 2 ya yuki asobi kemudian dengan makan ikan nah ini kan aktivitas yang disebutkan ya disini gitu ya kemudian kalau nomor 1 hanya shasing yang ada di teks ya dan disini di pernyataan kemudian nomor 3 cuman shasing sakana usuri tidak disebutkan maka jawabannya yang dua-duanya disebutkan itu yang jawaban nomor 2 atau pilihan nomor 2 minasan jadi jawabannya adalah yang nomor 2 disini nibang desi hai de kotaewa nibang desi hai kenapa jawabannya nomor 2 karena ada kata ini sakana utabitari yuki asobi sakana ada disini di bagian sini ya kemudian yuki asobinya agak jauh nih kesini gitu ya jadi memang kalau teks pendek seperti ini usahakan habis baca ya semuanya jangan setengah-setengah gitu ya jadi karena memastikan karena yuki asobi ini kan tadi berada di bawah nih ya tiba-tiba nongol gitu ya hai jadi memang perlu dibaca sampai terakhir ya minasan hai oke jadi jawabannya begitu nomor 2 ya jadi memang ketika kita membaca pertanyaan Aniyoshi Masitaka fokusnya langsung ke hal kegiatan gitu ya kegiatan-kegiatan apa saja yang ada disebutkan gitu ya itu langsung ditandai minasan hai dajo budeska ya gitu ya dokai memang ya perlu kesabaran ya dan latihan terus sering latihan membaca seperti itu hai ini suri tadi memancing gak ada ya ini memancing suri shimas itu gak ada disebutkan ya minasan hai oke ya jadi jawabannya nomor 2 oke lanjut kita ke berikutnya soal kedua nih bang disney kita ke nomor 2 hai ya ini kita baca dulu saja lah ya seperti biasa kita baca soalnya ya kalau kita lihat disini dari judul ini kalau ada judul boleh dibaca judul dulu minasan tidak masalah kusuri no nomikata kusuri no nomikata ini kanji kusuri kusuri itu kanji NJFTA 2 ya jadi tolong diingat juga kanji kusuri no nomikata cara minum obat nah apa yang ditanya disini kono kusuri wa itsu no meba i desuka kono kusuri wa itsu no meba i desuka oke kita menemukan kata itsu minasan nah ketika kita sudah baca itsu itu kan pasti jawabannya harus berhubungan dengan waktu gitu ya jadi nanti kita harus fokus di waktunya minasan di teks ini ya oke sebenarnya kalau masalah waktu kita bisa baca cepat ya caranya misalnya kita tandai yang angka ya kalau waktu sudah jelas angka disini ini waktu kemudian ini juga waktu gitu ya ada kata tiga angka tiga dan ini kanji ichi nici terus kemudian ya cuma itu ya cuma dua itu minasan kalau ngomongin waktu nah karena kan belum jelas nih waktu apakah ini misalnya nih sanjupung ini kan tiga puluh menit ya ya tiga puluh menitnya bagaimana kan belum jelas nah itu bagian itu aja kita baca tidak masalah minasan oke misalnya kita cara baca cepat ya kalau ada angka-angka seperti ini ini kan pertanyaannya itsu no meba i desuka gitu ya kapan sebaiknya diminum gitu kan nah di setelah sebelum sanjupung ini ada kata shokugo sanjupung inai ni non dekudasai shokugo sanjupung inai ni non dekudasai jadi tolong diminum dalam tiga puluh menit atau dalam waktu tiga puluh menit shokugo nah kata pentingnya di sini shokugo shokugo itu juga kotoba di level A2 minasan shokugo itu artinya setelah makan gitu ya jadi obatnya diminum setelah makan dalam setelah makan dalam tiga puluh menit itu harus diminum gitu ya oke nah apakah ada di sini pilihannya gitu kan ini kan pertanyaannya kan itu ya jadi kita langsung fokus aja ke pilihannya gohang o taberu sanjupung mai ini kanji mai ya minasan diingat juga kanji mai artinya sebelum ini gohang o taberu sanjupung mai berarti 30 menit sebelum makan benar gak tadi di sini shokugo ya jadi pilihan pertama itu ini karena ada kata shokugo maka pilihan pertama tidak ya karena di sini kata mai sebelum justru ya gak cocok kemudian ini bang gohang o taberu sanjupung ato ya jadi makan setelah setelah makan 30 menit cocok ini ya ya di sini sama tadi ya shokugo itu sama dengan taberu taberu minasan ya jadi jawabannya kemungkinan kita tandai dulu nomor dua nomor tiga unten ini kanji unten minasan kanji unten unten artinya mengendarai ya minasan kanji unten sorry ini saya nulisnya jelek ya sumimaseng ini kanji unten ya unten itu artinya mengendarai unten surumaini nomimas minum sebelum mengendarai ya gak ada ya gak ada disebutkan tadi ya maka jawabannya ya nomor dua gitu ya jadi kalau ada kata itu kapan mungkin kita lebih mudah mencarinya silahkan cari angka dan baca lengkap di kalimat itu ya itu bisa membantu lebih cepat oke sekarang kita baca secara keseluruhan ya secara keseluruhan kusuri ini nomor kata ya cara minum obat kono kusuri wa seki otome ya nodo no itami yo osaimas ini kanji itami minasan kanji itami de obat ini seki otome ya seki itu batuk artinya batuk otome menghentikan batuk nodo no itami yo osaimas ya mengurangi osaimas ini artinya mengurangi itami itu sakit ya rasa sakit atau kesakitan nodo ya tenggorokan nodo itu tenggorokan di nodo no itami yo osaimas ya mengurangi rasa sakit tenggorokan baru yang disini tadi ya shokugo setelah makan sanjupung inaini nonte kudasai silahkan diminum 30 menit setelah makan ya dalam waktu 30 menit setelah makan kemudian disini jugosai ijowa ya apa namanya ini kanji sai umur minasan jugosai ijo ini kanji ijo ijo itu ke atas artinya lebih atau ke atas jadi umur 15 ke atas wah icini cini sangkai dalam sehari 3 kali gitu kan juyong sai ika ini kanji ika ika itu di bawah gitu ya jadi juyong sai ikawa di bawah 14 tahun otona no hambung no rio nonde kudasai otona ini orang dewasa artinya otona no hambung hambung itu setengah kemudian ini kanji rio ini juga kanji adua diingat juga rio artinya jumlah ya jadi otona no hambung no rio nonde kudasai jadi anak-anak yang 14 tahun ke bawah itu minum jumlah setengah dari orang dewasa gitu ya jadi kalau misalnya orang dewasa kan sehari tiga kali berarti kalau yang anak-anak satu setengah ya berarti mungkin sekali setengah setengah mungkin dipotong gitu ya tabung ya mata rokusai ika ini kanji ika tadi ya sama dengan yang ini mata rokusai ika no okosang wah ini okosang wah no manai dekudasai ya jadi umur enam tahun ke bawah ika itu ke bawah enam tahun ke bawah anak-anak okosang no manai dekudasai jangan minum umur anak di bawah enam tahun gak boleh minum now oleh dengan demikian gitu ya oleh karena itu konokus konokusuryo nonda atua setelah minum obat ini oh now ini dan lagi nih maaf ya artinya now itu kemudian dan lagi juga bisa now konokusuryo nonda atua setelah minum obat ini jangan jangan mengendarai ya jadi gak boleh mengendarai setelah minum obat ini jadi jawabannya nomor dua ya oke lanjut ke soal nomor tiga nah soal nomor tiga sama dengan tema yang sama masih doka yang sama minang sang ini pertanyaannya yang beda ya sengaja ini saya jadi mungkin kalau pas di ujian langsung di bawahnya gitu soalnya langsung dibaca juga tidak apa-apa ekono kusuryo no mitoki cuiteng wa nandesuka konokusuryo no mitoki ketika minum obat ini cuiteng wa nandesuka cuiteng ini hal-hal yang perlu diperhatikan minang sang artinya hal-hal yang diperhatikan apa hal yang perlu diperhatikan ini agak susah ya minang sang minang sang harus memang baca semuanya tentang obat tadi rokusai ikan no okosan kodomo ga kusuryo no manai koto ya atau nomor dua kusuryo nonda ato neru koto atau juyong sang ikka juyong sai ikawa kusuryo sangkai no mukoto ya jadi apa hal yang perlu diperhatikan yang cocok dengan teks yang mana minang sang so disini kalau karena kita tadi sudah baca semuanya sudah baca semuanya jadi sepertinya sudah tahu apa hal yang harus diperhatikan ya jawabannya adalah yang nomor yang cocok dengan teks apa hal yang diperhatikan adalah so disini ya jawabannya ada di nomor satu ya minang sang yang perlu diperhatikan kenapa karena cuman ini yang ada sesuai dengan teks yang baris yang ini anak di usia di bawah 6 tahun gitu ya di bawah 6 tahun nomanaide kudasai nomanaikoto atau nomanaide kalau disini ya baik jadi anak yang di bawah 6 tahun kan tidak boleh minum obatnya ya begitu nah kalau nomor 2 kusuryo nonda atau setelah minum obat nerukoto tidur tidak ada ya disini sama sekali tidak dibahas tidur minang sang jadi tidak cocok kemudian nomor 3 ini juyong saika di bawah 14 tahun yang ini kusuryo sangkainomukoto minum 3 kali tidak ya yang 3 kali itu yang di atas 15 jadi tidak ada juga pilihan untuk nomor 3 maka jawabannya yang nomor 1 yaitu yang anak usia di bawah 16 tahun eh sorry di bawah 6 tahun tidak bisa tidak minum obat ini gitu ya baik begitu dia ya memang agak sulit ya menurut saya jadi rajin lah ya untuk membaca dan kanji terutama ya karena ini kanji yang saya tidak tulis furigananya ini memang kanji-kanji lazim di A2 seperti kusury gitu ya kemudian nomimas kemudian ichinichi sangkai kemudian rio ini juga ada di A2 levelnya ya jadi gak saya unten shimas ini juga ada kanji di A2 jadi gak saya tulis furigananya ya untuk membiasakan latih menasangnya unten mengendarai oke lanjut ke soal nomor 4 yombang nah nomor 4 ini juga kelihatannya rame nah sebenarnya kalau misalnya mendapat soal yang tentang pembuangan sampah ya kan ya salah satu ini nya sering muncul itu pembuangan sampah jangan panik karena gak mungkin ditanya secara detail biasanya yang ditanya itu sampahnya apa hari apa gitu aja sih gak yang sampai detail-detail semuanya itu gak usah ya oke contohnya misalnya yombang pertanyaannya apa ini ya sukawana ini kan jadi sukawana ya apa namanya sukaimas jadi sukawana sukawana bing 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 itu botol ya sukawana bing 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 ini juga masih bing bing karena yang ditanya karena yang ditanya adalah bing kita langsung cari bing nah kalau biasanya kalau di apa namanya ada gambarnya atau tulisan gitu ya bagian baris pertama ini kita tidak melihat botol gitu ya dan tidak ada tulisan bing juga kemudian baris kedua ini kita juga tidak lihat gambar botol ya gak ada juga gambar botol dan tulisannya pun tidak ada gambar ketiga ini juga ini kaleng ya bukan botol belum ada juga terus gambar keempat di bagian keempat ini nah kita mulai lihat botol dan ada tulisan bing maka langsung ke situ saja ini kita perhatian kita minah sang it'su karena yang ditanya it'su berarti kita langsung cari berhubungan dengan waktu nah biasanya pembuangan sampah itu hari minah sang ya kan nah kita harus tahu tuh kanji hari senin sampai minggu itu wajib ya gak ada kompromi lagi harus hafal nah it'su ya kalau disini ya sudah kita lihat ya kanjinya kanji hari apa ini ya harusnya kita tahu ya kanji hari apa ini minah sang ya ini hari kamis ya minah sang kanji hari kamis nah berarti langsung aja kita cari yang kamis kan bahasa jepangnya mokuyobi ya yang mana apakah ichibang ada kata mokuyobi disini tidak ada ya kemudian nomor 2 ya gak ada juga mokuyobi nomor 3 yang ada mokuyobinya minah sang ya jadi jawabannya nomor 3 ya nah itu agak sedikit mudah ya kalau kita tahu kanjinya jadi jawabannya nomor 3 ya terutama dan ini ada dai ini kanji dai minah sang ya biasa dalam pembohongan sampah itu ada dai dai itu maksudnya kalau ada tulisan dai ichi sang gitu ya ini salah ya harusnya bukan 1 3 maaf minah sang ini harusnya 2 4 tipu lagi ini saya maaf disini harusnya 2 4 maaf saya salah buat soalnya dai ni young no mokuyobi tapi benar ya yang jelas mokuyobinya ini sudah oke ya cuma 2 4 nya itu saja minah sang 2 4 ini maksudnya dai ni young ini maksudnya adalah minggu kedua dan keempat jadi kalau ada kata dai di penjelasan hari gitu minah sang terus ada angka nah itu maksudnya minggu ke gitu ya dai ni young berarti minggu kedua dan keempat hari kamis gitu ya yang jawabannya nomor ini ya bagian ini itu dia tentang pembuangan sampah jadi hari-harinya kita harus tahu ya kanji hari misalnya kanji pertama ini hari apa dibuang sampah hari selasa dan jumat terus disini ada maisyu ini kanji maisyu ini sudah saya tulis disini juga maisyu itu artinya setiap minggu itu untuk bukan sampah bing sampah yang lain kemudian ini ada daichi sang doyobi yang ini ya daichi sang doyobi itu yang ini 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 minasang jadi hari sabtu minggu ke satu dan tiga ya ini tadi maaf ya saya nomor tiga salah tadi ya ketulis yang ini harusnya yang bing yang ini dua empat ya minasang jadi jawabannya yang nomor tiga ya minggu ke dua dan minggu ke empat moku yobi begitu ya cara untuk menjawab kalau ada pertanyaan yang muncul tentang pembuangan sampah jadi harus perhatikan harinya terus minggu keberapanya terus jenis sampahnya nah mungkin ada yang belum belajar tentang jenis sampah dalam bahasa Jepang atau di Jepang itu ini saya jelaskan sedikit nah kurang lebih di Jepang itu ada empat jenis sampah ya minasang sampah yang dapat dibakar atau di Indonesia biasa disebut sampah organik gitu ya bahasa Jepangnya ada dua kadang-kadang dipakai moerugomi ya kanjinya seperti ini atau kanengomi ini sama saja artinya moerugomi juga sampah yang dapat dibakar kanengomi juga sampah yang dapat dibakar kemudian ada sampah moenai gomi dan funengomi ini lawannya ya maksudnya sampah yang tidak bisa dibakar atau yang bukan organik gitu ya moenai gomi dan atau sebutan lainnya funengomi terus yang ketiga ada sampah daur ulang shigeng gomi ya istilahnya shigeng gomi ini kanjinya begini shigeng gomi sampah daur ulang terus yang terakhir ada sodai gomi ini kanjinya begini sodai gomi itu sampah besar biasanya berbayar nah contohnya misalnya sampah daur ulang itu moerugomi atau kaneng gomi itu ada sampah dapur seperti kulit buah gitu ya sayur atau sisa makanan ya itu namanya sampah organik atau daun kering ya setelah kita motong daun-daun depan rumah itu masuknya sampah organik gitu ya atau moerugomi atau kaneng gomi nah sampah yang tidak bisa dibakar ya moenai gomi atau funeng gomi itu contohnya ada kaca gitu ya bola lampu yang sudah rusak tidak dipakai kemudian mangkuk piring baterai bekas pisau bekas wadah make up dan lain-lain itu masuknya sampah moenai gomi atau funeng gomi terus shigeng gomi atau sampah yang bisa didaur ulang contohnya ada kertas kemudian botol plastik minuman minasang itu juga bisa didaur ulang shigeng gomi kemudian botol kaca ya botol kaca tadi yang bing tadi itu juga apa namanya sampah yang bisa daur ulang dan kaleng gitu ya kaleng-kalengan bekas minum coca cola itu kaleng-kaling itu juga daur ulang dan lain-lain sebagainya nah kemudian sodai gomi sampah besar itu ada contohnya misalnya lemari kemudian sepeda kasur tv microwave kompor misalnya itu maksudnya sampah besar termasuk kasur ya itu bayar biasanya minasang gitu ya nah jadi info sampah ini ya penting ya mana tahu nanti minasang dapat paket soal yang tentang sampah begitu ya yang seperti tadi ini jadi sudah tidak asik lagi minasang dengan istilah-istilah sampah ini kan kanjinya sama ya kaneng gomi ini kanjinya ya sampah yang dibakar funeng gomi yang tidak bisa dibakar kemudian disini harusnya ini sampah apa ini ini masuknya sampah funen ya tapi disini dipisah ini masih sampah yang tidak bisa dibakar juga kemudian ini sampah botol kertas ini yang shigeng gomi kemudian ini petobotoru juga shigeng ya sama-sama shigeng disini tidak ada sampah besar ya soda gomi gak ada tulis disini hai gitu ya minasang hai tentang sampah ya pengetahuan ya ini ya sekedar ya oke lanjut ke soal dokai berikutnya nomor lima minasang hai nomor lima ini ada dua soal ya kalau saya tidak salah ya oke kita baca ini si yang nulis namanya ayakasang gitu ya kita baca soalnya dulu riori nomai ni ayakasang wa nani ushimasukah riori nomai ni sebelum masak nayakasang wa nani ushimasukah apa yang dilakukan si ayaka minasang hai apakah ichi bangsu padekare no zairio kaimas atau ni bangkare no resipio mimas atau tomodachi to tabemas jadi kita fokus dengan kegiatan plus dengan waktunya timingnya ya riori nomai ni jadi harus diperhatikan riori nomai ni itu sebelum masak oke kita baca ya sumi wa riori wo suru koto desu ya hobi saya masak atau oishimono taberu no mo daisuki desu oke kita lanjutkan saja ya jangan diartikan dulu toku ni karai tabemono ga ichi bang suki desu sampai sini belum ada aktivitas ya yasumi no hi wa taitei tomodachi to watashi no iye de ini kanji iye watashi no iye de riori wo shimasu disini sudah mulai ada tapi masih riori ya riori shimasu ini sudah mulai aktivitas harus kita curigai oke yoku tsukuru riori wa karai desu ne yoku tsukuru riori wa karai desu ini belum ada aktivitas watashi wa riori wa amari ya amari johzu johzu johnai no de johzu johnai no de resipi wo mitte kara tsukurimasu ne resipi wo mitte kara tsukurimasu nah inilah disini baru ada aktivitas ya minasang oke kemudian hiru ma di riori wo shite sono ato tomodachi to isho ni tabete hontoni tanoshi desu oke jadi yang mana jawabannya minasang sudah jelas ya sebenarnya disitu ya paragraf 1 sama sekali gak ada aktivitas jadi hiraukan ya masih jangan di hiraukan paragraf 1 kita fokus ke paragraf 2 tadi disini kan yang ditanya maini ya sebelum masak gitu ya nah disini dia menjelaskan nih aktivitas masaknya watashi wa riori wa amari johzu janai no de disini ya mulai di baris ke ini ke paragraf kedua ngomongin kare disini ya begitu lah ya begitu lah ya yang mana jawabannya minasang nah tadi kan paragraf 1 kita jangan pikirkan ya karena gak ada kita mulailah saya mengartikan ke paragraf 2 yoku tsukuru riori wa kare desu masakan yang sering saya buat atau yang selalu saya buat adalah kare gitu ya watashi wa riori wa amari johzu janai no de karena saya tidak pintar tidak terlalu pintar memasak gitu ya reship yo mite kara tsukurimasu jadi saya membuatnya gitu ya setelah mite kara te kara itu setelah reship yo mimas setelah melihat reshipi reship itu resep hiruma deri wa riori wa masak sampai siang sono ato setelah itu temudachi to ishone tabete makan bareng dengan teman hontoni tanoshidas benar-benar menyenangkan ya udah jelas ya minasang apa yang dilakukan sebelum masak kantan desu nahi ya jawabannya adalah nomor dua ya kare no reship yo mimas jadi sebelum masak dia melihat resep kare dulu kenapa karena disini ada johzu janai dia tidak terlalu pintar memasak jadi dia sebelum masak itu lihat resepnya dulu minasang gitu ya nomor satu supade kare no zaryo kaimas ini ada kata kaimas membeli dan supah sebenarnya kan di teks sama sekali gak disinggung supah ya jadi jawabannya salah membeli bahan zaryo ini bahan-bahan minasang zaryo bahan-bahan kare membeli di supermarket atau di sualayan supah gak ada ya kemudian nomor tiga tomodacito tabemas makan bersama teman itu setelah masak Di sini Ada kata sono ato Setelah itu Setelah masak Jadi jawabannya bukan nomor 3 juga Jadi nomor 2 Paragraf pertama belum kita artikan Bolehlah kita artikan Shumi wa riorio surukoto desu Hobi saya adalah masak Ato dan juga Oishimono taberu no mo daisuki Ini kanji daisuki Sangat suka Saya juga sangat suka makan makanan yang enak Tokuni Khususnya Karai tabe monoga Ichiban suki desu Terutama masakan yang karai Karai itu artinya pedas Paling suka masakan pedas Yasumi no hi Pada saat libur Taitei Taitei biasanya Taitei tomodachi to Dengan teman di rumah saya Di rumah saya Riorio shimas membuat masakan Itu ya arti paragraf pertama Oke jadi jawabannya nomor 2 Minasang ya Lanjut ke soal nomor 6 Rokubang desu Masih sama ya Nah soal nomor 6 itu Tadashi monowadore desu Tadashi ini kanji Tadashi Tadashi itu artinya yang benar Minasang atau benar Tadashi monowadore desu Manakah yang benar Sesuai teks berarti Nah kalau ada pertanyaan seperti ini Berarti kita harus Mencari yang sama dengan teks Minasang Nah karena tadi kita sudah baca semua Harusnya sudah tahu Minasang Oke ichiban Yasumi no hi wa Tomodachi no ie de Riorio shimas Nomor 2 Resipi yu minai de Riorio tsukurimasu Nomor 3 Riorio shite kara Tomodachi to isho ni Tabemas Yang mana jawabannya Minasang Tadi kan sudah kita baca ya Minimal Sudah tahulah Gambaran jawabannya Yang mana Hmm so desu ne Kure kara Hai so desu ne Ya Tadi sesuai dengan teks yang cocok Yang nomor 1 Yasumi no hi wa Kita baca dulu ya Yasumi no hi wa Pada saat libur Tomodachi no ie Di rumah teman Ini salah ya Kenapa Masaknya Watashi no ie de Ini bertentangan Jadi gak cocok dengan teks Minasang Riorio shimas Memasak di rumah teman Gak cocok Nomor 2 Resipi yu minai de Riorio tsukurimasu Membuat masakan Tanpa melihat resep Ini juga bertentangan Dengan yang Ini Justru dia Melihat resep dulu Baru buat ya Jadi makanya Batsu juga Berarti jawabannya Nomor 3 Sambang desu Apa nomor 3 itu Riorio shite kara Setelah memasak Gitu ya Sorry Ya gak apa-apa ya Setelah memasak Gitu minasang Tomodachi to ishoni tabemas Makan bersama teman Gitu ya Yang ini Cocok dengan kata yang ini ya Tomodachi to ishoni tabete Gitu ya Setelah masak Sono ato ini ya Disini di paragraf ini Minasang jawabannya Hai Jadi jawabannya Nomor 3 ya Yang sesuai Tadashimono Dengan teksnya Yang sesuai Dengan teks ya Hai Jadi carilah yang Sama dengan teks Yang dijabarkan Di teks Dengan di pernyataan Oke Lanjut ke soal nomor 7 Nanabang Disney Hai Nah Nanabang ini ada poster Seperti ini Biasanya lazim juga Disoal Minasang ada poster Ya Ini adalah Kalau kita lihat Judul besarnya Sudah tahu poster apa Yaitu Poster Influencer Penyakit influenza Gampang lah ya Kita langsung tahu Ya Baru pertanyaannya ya Influenza Ni Kakaranai Kakaranayoni Nanyoshimasu Influenza Ni Kakaranayoni Nanyoshimasu Nanyoshimasu Kan fokus ke aktivitas ya Minasang berarti Disini Apa namanya Di Brosur ini Di selebaran ini Yang mana Yang menjelaskan aktivitas Gitu Kita sudah tahu lah ya Disini gak ada penjelasan Yang banyak Cuman gambar Gitu ya Kakaranai Disini maksudnya Tidak tertular Minasang Influenza Ni Kakaranayoni Supaya tidak tertular Influenza Nanyoshimasu Kita ngapain Kita ngapain gitu ya Nah Sebenarnya di poster Seperti ini Itu biasanya ada Gambar-gambar Gitu ya Nanyoshimasu Apa yang dilakukan Berarti Kita tinggal lihat Gambarnya saja Minasang Gitu ya Jelas Gambarnya sudah oke Sekarang kita lihat Pilihannya Nomor Ichi Ichi bang Dekakeru toki Masuko Sukemaseng Atau nomor Dekiru Dake Yokuteo Araimas Nomor Tiga Nomimono Takusang Nomimas Hai Nah Kalau kita lihat Di brosur ini Atau di selebaran ini Disini ada Kegiatan Masuku Diapain Masukunya ini Dipakai kan ya Di checklist disini Berarti ini Pakai Maksudnya gitu kan Berarti Sedangkan nomor Satu Dekakeru Toki Ketika pergi Keluar rumah Masuko Sukemaseng Tidak memakai Masker Berarti ini bukan Jawabannya ya Berarti ini Bertentangan dengan Gambarnya Nggak cocok Terus nomor dua Dekiru Dake sebisa mungkin Yokuteo Araimas Selalu mencuci tangan Oke ada gambarnya ya Ada gambarnya Kita tandai dulu Nomor tiga Nomimono Takusang Nomimas Banyak minum Air gitu ya Minuman Nah nomor tiga Ini takutnya saya Salah Minasan Ugai itu Artinya Kumur-kumur Bukan minum yang banyak ya Hati-hati disitu Pengecohnya Ugai itu Kumur-kumur Bukan minum Jadi nomor tiga Juga salah Jadi jawabannya Nomor dua Yaitu mencuci tangan Ya biasa influenza Ini pengetahuan juga ya Mana tahu muncul di soal Minasan Ugai Ada tiga Biasanya cuci tangan Tearai Ugai Kumur-kumur Dan Masuku Memakai masker Jadi yang nomor tiga itu Bukan gambar ini Ugai bukan minum ya Tapi Kumur-kumur Minasan ya Aik Jadi jawabannya Supaya tidak tertular Influenza Nani Yoshi Masuka Melakukan apa Yaitu Dekiru Take Sebisa mungkin Yoku Teo Aremas Mencuci tangan Sesering mungkin Biar tidak kotor Dan tidak nular Itu ya Kalau ada poster Influenza Nah Misalnya posternya kan lain Tidak cuma influenza Apa namanya Misalnya Tapi poster biasanya Ada gambar Minasan Jadi anda fokus ke gambar Kalian itu fokus cari gambar Kemudian cocokkan dengan Pilihannya Gambar apa Cuman memang Kadang-kadang dia pakai kanji Tapi kanjinya Seperti Tearai Ini memang kanji A2 Jadi Minasan harus Latih Banyak belajar kanji Menghapal kanji Nah ini Kalimat-kalimat yang disini-sininya Ini Tidak usah perlu Karena belum saatnya juga Walaupun kanji ini Ada sih Di A2 Di pelajaran Yobo bacanya Yobo itu Apa namanya Mencegah gitu ya Yobo Ini syukang juga ada sih Sebenarnya kan ya Cuman susah Tapi biasanya ditanya Di doka yang gak yang selit-selit Jadi jawabannya nomor 2 Ini bang Oke kita lanjut ke soal nomor 8 Hachi bang Ini ada 9 soal Kalau salah Minasan Ya Eh 10 ya Oke ini ada Kimrot-san 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 Oke kita baca soalnya Kimrot-san Kenapa senang Minasan Ya Ichibang Gitu ya Saya langsung artikan saja lah ya Biar cepat Saya gitu ya Datang ke Jepang Sudah 4 tahun Raishu Minggu depan Raishu artinya Minggu depan Sebentar saya ganti dulu Ya Raishu Minggu depan Kunie Saya memutuskan untuk pulang ke negara Kotonishimasu itu memutuskan Artinya Minasan Kotonishimasu Memutuskan Memutuskan pulang ke negara Yube Tadi malam Kaisa no Hito ni Ya Orang kantor Sobetsukai ni Sasoware Mashita Ini Sasoware Mastarnya Diundang Minasan Sasoware Masta Diundang Sobetsukai Ini ada kosa kata baru mungkin ya Sobetsukai Ini Pesta perpisahan Gitu ya Jadi saya diundang oleh teman kantor Kaisa no Hito ni Ya Sobetsukai ni Sasoware Masta Diundang ke Pesta perpisahan Perpisahan dia maksudnya ya Sonotoki Setelah itu Iroiro na Purezento Moraimashita Gitu ya Setelah itu Sonotoki pada saat itu Iroiro na Purezento Moraimashita Saya mendapat banyak hadiah Nah disini belum ada uresi kata ya Jadi tidak ada perlu diperhatikan Terus Yamakawa Sangwa Udedoke Ya Dari Yamakawa Itu Udedoke Jam tangan Rino Sangwa Nekutai Dari Rino Itu Dasi Kimura Sangwa Kawai Dari Kimura Itu Topi yang cantik Yang imut Lucu Ishikawa Sangwa Kutsu Dari Ishikawa Sepatu Takusang Purezento Murate Hontoni Uresi kata Desuga Nah muncul Uresi kata Nah berarti Tau ya Uresinya kenapa Minasang kan Hontoni Uresi kata Desuga Minato Minato Monsugu Wakarete Sabishiku Narimas Jadi Saya banyak menerima Disini ya Saya banyak menerima Hadiah Hontoni Uresi kata Desuga Benar-benar Sangat Senang Tetapi Desuga Minato Monsugu Wakarete Yang akan Berpisah Wakaremas Berpisah Sebentar lagi Dengan Teman Sabishiku Narimas Menjadi Sepi Ya udah Kejawab ya Kenapa Dia senang Minasang Apakah Ichibang Yang mana Kenapa Dia senang Yang mana Dia senang Gampang lah ya Jawabannya Nomor Dua Desne Ya Kenapa Dia Karena menerima Purezento Yang banyak Dari teman Jadi dia senang Oke Itu cara jawabnya ya Kita lanjutkan saja Tanggung ya Kita baca Satu lagi soalnya Nanti setelah ini ada No Pati Ni Pati No atode Setelah pati Kimura Sang To Rino Sang Ga Karaoke Ni Ikimasta Pergi Karaoke Bersama Rino Dan Kimura Setelah pesta ini Sobetsuka ini Perpisahan ini Hontoni Tanoshika Tade Sebenar-benar Sangat Menyenangkan Untuk soal nomor 8 Jawabannya nomor 2 Nibang Oke Karena Ureshi tadi Ada kata Ureshi Minasan tinggal tandai saja Kalau dia ngomong Ureshi kata Berarti Kesenangannya itu Sebelumnya Minasan baca kalimat sebelumnya Seperti itu Lanjut ke soal nomor 9 Masih sama Cuman pertanyaan beda Kimura To Sawa Sobetsukai No Ato Ya Ato Sorry Ini pertanyaan harus Ato Minasan Tipo No Kimuto Sang Wa Sobetsukai No Ato De Ya Nanyo Shimashitaka Ya udah tau lah ya tadi Minasan ya Karena sudah kita baca ya Jadi sudah Sorry maaf Batuk Karena kita Sudah baca Setelah pesta Perpisahan Nanyo Shimashitaka Melakukan apa Kimura Sang Ya gampang ya Ya gampang ya tadi ada di bagian bawah Minasan Disini Patino Ato Setelah pesta Kimura Sang To Rino Sang Ga Karoke Niki Masta Pergi ke Karoke Maka jawabannya nomor 2 Ya jadi sebenarnya kalau teksnya kita baca semua dengan cepat ya Kita sudah terbiasa baca dan mengerti artinya Itu jawab dokainya misalnya ada dua soal seperti ini Sebenarnya langsung kejawab Langsung kita paham karena sudah lengkap bacanya kan Jadi tidak terlalu sulit lagi gitu Ya Ichibang kenapa tidak Kenapa salah Ini pure zento Kaini ikimasta Ya pergi membeli pure zento Enggak ya Itu enggak dia teman-temannya Dan enggak disebutkan belinya juga ya Nomor 3 Suguu uciye kairimasta Segera pulang ke rumah Ini juga enggak ya Tadi enggak ada disebutkan pulang Setelah pesta dia karoke dulu gitu ya Jadi jawabannya nomor 2 Hai oke Masih Satu lagi minasan Nomor 10 Ya sorry ya kalau terlalu cepat saya jelaskannya Karena So disini Ya itulah bisanya seperti itu Nah nomor 10 ini Ya masih berhubungan dengan poster ya tentunya Masih ada poster Ini juga ya kalau ada poster-poster begini Anda tidak perlu Kita itu tidak perlu baca semuanya Enggak usah ya Kita langsung pertanyaannya apa Langsung kita Apa namanya Kita lihat Kita cek gitu ya Oke Pertanyaannya Rokugatsu Jugo nichi ni Miruko katara Ini kanji katara Kaimas membeli Ikura de kaimas ka Gitu ya Seandainya membeli Miruko ini temanya berarti Miruko ya Ini gambarnya juga Miruko Tanggal 15 bulan 6 Ikura de kaimas ka Bisa membelinya berapa Dengan harga berapa Gitu ya Ichibang apakah 311 Atau Nibang 321 Atau 350 Nah biasanya kalau soal-soal yang berhubungan dengan Apa namanya Ada tanggal disebutin seperti ini Minasang Anda cari langsung tanggal Ya biasanya ini berhubungan dengan promo Atau kupon gitu ya Masa berlakunya gitu ya Langsung cari yang menunjukkan Bulan dan tanggal Di baris keberapa Disini kita lihat gak ada Disini juga tidak ada ya Disini belum ada juga Disini harga Gak ada tanggal bulan Yang kuning ini Kita baca Jangan dibaca semua Gak usah Kita skip sebagi cepat saja Gitu Oh ini ada Bulan ya Getsu saja ya Minasang Kita handai Setelah ini Tidak ada Getsu Nici lagi Tidak ada Disini juga gak ada Disini pun tidak ada Oke berarti Cuman ini ya Yang menunjukkan tanggal Gitu ya Oke disini Nah Ini berarti menunjukkan Diskon atau kupon Harga ini berlaku di tanggal itu Nah disini kan kita lihat Ada angka besar Ini kalau masalah Apa namanya Brosur atau kupon-kupon Makanan, minuman Terus ada angka besar Yaitu biasanya harganya Gitu ya Atau harga diskonnya Atau potongannya berapa Nah disini Ini yen Kanji yen lah ya Ini tau kanji yen Ini kanji Ini Minasang juga usahakan Tau lah ya kanji ini Itu kanji hiki Atau disini biki Itu kalau ada kanji itu Yen Terus ada kanji itu Itu potongannya Minasang Diskon Wari biki kan Kepanjangannya Cuman disingkat jadi biki saja Itu tandanya Diskon Gitu ya Terus ada kupon Morairu Bisa nerima kupon Kupon apa Yaitu kupon potongan 39 yen Potongan Jadi ini potongan 39 Nah harga aslinya kan 350 Ya kan Nah kalau Di periode tanggal ini Anda akan dapat Kupon 39 yen Potongan Gitu ya Kanji ini harus tau nih Potongan ini Minasang ya Biki Bacanya Hiki atau Biki Nah Tapi disini tanggalnya 14.6 Sedangkan disini 15.6 Berarti Kalau kita lihat tanggalnya Ini ada kata Made kan Made kan setelah Berarti Sampai Maksud saya Sampai Berarti Langgal 15 Udah lewat Masanya Gitu ya Berarti kalau kita beli Di tanggal 15.6 Itu harganya jadi berapa Minasang Ya gak berubah Kuponnya sudah habis Gak bisa Berarti harga normal Tanggal 350 yen Ya jadi Ini enggak Ini juga tidak Ini kalau kita belinya Tanggal 14 Ya 311 Jadinya kan Potongan 39 Jadi 311 Dari 350 Gitu ya Jadi Karena tanggalnya Sudah lewat Masa promo Disini ada tanggal Jepang kan tulisnya Bulan dulu ya Bulan dan tanggal Minasang Disini Cuma ditulis Getsu Getsunya ini Kemungkinan hari ya Saya gak tau juga Gak jelas disitu Hari kayaknya ya Jadi kalau ada tulisan Bulan Jadi Jepang tuh Angka Tang kalender Tahun Bulan Tanggal Jadi itu Kalian harus tau juga ya Kalau gak tau Susah Bukan bulan 14 Tanggal 6 Bukan bulan 6 Tanggal 14 Gitu ya Jadi kalau beli Tanggal 15 Ya otomatis Sudah tidak punya Diskon untuk Miruku ini Minasang Jadi harga normal Gitu ya Jadi gak usah dibaca semua Kalau ada Apa namanya Ada Soal brosur Seperti ini Baca cepat Baca baik-baik Ininya Pertanyaannya Kemudian Yang ditanya apa Langsung saja ke brosurnya Gitu ya Langsung ditandai Bagian Bagian yang jadi Pertanyaan Gitu ya Hai Itu Minasang Oke So Disini Sudah selesai Minasang Ada 10 soal saja Dulu untuk Latihan dokai Sumi masang Kalau tadi ada yang Tipo Dan mungkin Penjelasannya Terlalu cepat Ya Ini yang bisa Saya Buat video Untuk dokai Soal aslinya Apakah mirip Kalau misalnya Saya yakin Pasti ada Tentang brosur Keluar Brosur-brosur Seperti ini Minimal Ada 1-2 Pasti muncul Kemudian Ada masalah Cerita tadi Seperti cerita-cerita itu Kemungkinan juga Saya yakin ada Gitu ya Kemudian Biasanya muncul lagi Kalender ya Kalender Kemudian Uang-uang itu juga Sering muncul Di dokai Jadi Bagian-bagian Bagian-bagian Uang Angka-angka Itu juga Yang lemah Dipelajari ulang Kembali Minasang Supaya nanti Pas ujian Lebih mudah Intinya Kalau dokai Latihan baca Sering-sering latihan Baca Penguasaan Kosa kata Kosa kata tadi Itu semuanya Ada di Irodori Kecuali ada beberapa Tadi Kayak Yuki Asobi Itu mungkin Tidak muncul Tapi kan Sebenarnya Kadang-kadang Kita gak tau Kotobanya Tapi Dari pilihan Kotoba yang kita paham Bisa tau sih Sebenarnya jawabannya Yang mana Hai Itu minasang Untuk dokai Latihan dokai kita Mudah-mudahan bisa Membantu minasang Untuk ujian JFT basic Dan saya harap Semuanya bisa Kita berharap ya Semuanya bisa lulus Amin Oke Untuk dokainya Seperti ini saja dulu Minasang Sampai bertemu Di video Berikutnya Minasang Hai Sampai tantら Amin Korko Right Sampai Sampai Terima kasih.